Victoria adalah negara bagian terkecil di Australia yang masuk di benua tersebut dan beribu kota Malboran. Victoria terletak di bagian tenggara benua Australia dengan perhitungan jumlah penduduk 5.354 juta jiwa penduduknya di Australia. Victoria merupakan salah satu negara di Australia yang beribu kota K Malboran. Malboran adalah ibu kota negara bagian Victoria di Australia. Malboran merupakan kota terpenting dari badan sekitar Indonesia yang memiliki mayoritas agama sekitar 61, persen dari penduduk Victoria dicirikan sebagai orang yang beragama Kristen. Katolik Roma membentuk kelompok tunggal terbesar agama di negara bagian dengan 26,7 persen penduduk Victoria. Diikuti oleh aliran dan anggota persatuan gereja, pengalut agama Buddha adalah agama terbesar non-Kristen dengan 168,637. Anggota persatuan gereja, pengalut agama Buddha adalah agama terbesar non-Kristen dengan 168,63 juta anggota pada sensu tersebut. Ada pun ciri khas negara Victoria yang pertama memiliki gedung operas Nightmare adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal bagi juta turis yang datang. Gedung ini memiliki daya tarik dalam bentuknya seperti cangkang. Gedung ini menjadi tempat berbagai pertunjungan teater, toilet, dan berbagai hasil seni. Ciri khas negara Victoria yang kedua adalah hewan kangguru. Hewan kangguru adalah mamalia yang memiliki kantong. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kangguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat, telapak kaki yang besar didesain untuk meloncat. Hewan kangguru pun terbagi menjadi tiga, yaitu kangguru merah. Kangguru merah adalah hewan marsipual terbesar yang masih hidup apabila berdiri tingginya dapat mencapai lebih dari 2 meter, dan bobotnya mencapai 90 kg. Kangguru abu-abu timur dapat ditemukan di daerah subur Australia bagian timur. Kangguru abu-abu barat ditemukan di bagian Australia bagian barat. Ciri khas negara Victoria yang ketiga adalah negara penghasilan war terbesar di dunia. War adalah serat tekstil yang diperoleh dari doma dan hewan lainnya. Ciri khas negara Victoria yang keempat, negara penghasilan batu barat terbesar di dunia, adalah teknologi permunian atau peningkatan batu barat biasa merupakan perlakuan para pembakaran atau proses yang mengubah karakteristik batu barat sebelum dibakar. Pakaian unik di negara Victoria bagi wanita Pakaian hitam sangat populer pada zaman dahulu tepatnya pada area Victoria populasi sangat tinggi. Hal tersebutnya menjadi salah satu alasan mengapa pakaian berwarna hitam sangat populer. Jika wanita mengenakan baju berwarna putih, maka akan menyebabkan baju terlihat terlihat di kotor. Oleh sebab itu, sebagian besar wanita memiliki mengenakan gomba warna hitam. Cincin duka Fakta menarik selanjutnya tentang wanita Victoria adalah wanita kerap mengenakan cincin duka untuk mengingat orang yang sudah meninggal. Wanita sering mengenakan cincin yang terbuat dari on-fit hitam untuk melembangkan duka bagi orang yang telah meninggal. Mempekerjakan wanita untuk menangis histeris Fakta satu ini terbilang aneh. Pasalnya seorang akan mempekerjakan seorang wanita untuk menangis histeris saat pemakaman orang yang sudah meninggal. Hal tersebut dilakukan untuk membuat orang yang sudah meninggal merasa cintai. Budaya negara Victoria yang pertama melebaran museum. Dari namanya, kita sudah bisa mengira apa yang ada di dalam museum tersebut. Museum ini berisi berbagai macam gambaran kehidupan di Victoria yang kaya dengan campuran corak, budaya, dan sejarah. Bangunan ini dulu digunakan untuk menyimpan emas dan harta-harta pemerintah pada zaman Victoria Gottbrust di tahun 1850-an. Sehingga apa yang ada di dalam bangunan ini lebih fokus mengenai sejarah pada masa itu.